Ini dari tadi kita udah dengerin Sambutan, kita nyanyi dulu boleh gak? Boleh, kita nyanyi lagu yang bersemangat ya Kita nyanyi, apalah, Berkibarlah Benderagu Saya kasih abang-abang ya Berkibarlah Benderagu Lambang suci, jajah bersih Di seluruh pantai Indonesia Kau tetap pujaan bangsa Siapa berani menurunkan engkau Terentak rakyatmu membela Sang merah putih yang terwira Berkibarlah selama-lamanya Tumpu tanganmu semuanya Wajah eks-gubernur DKI Jakarta Anies Basovedan Kini mulai berubah Perubahan itu sangat tampak dalam beberapa bulan terakhir Dimana ia gencar menggalang dukungan dan simpati publik Lewat safari politiknya Calon presiden yang bakal diusung Nasdem itu Bahkan kerap mengunjungi gereja Baik itu gereja katolik maupun protestan Momen silaturami tersebut Terekam dalam unggahan akun media sosial Instagram milik Anies Dalam unggahan pertama Anies mengunggah momen Di saat berpamitan Kepersatuan gereja-gereja di Indonesia BGI wilayah DKI Jakarta Dalam caption unggahan tersebut Anies turut mengenang Saat bekerja bersama Dengan umat Kristen di Jakarta Selama lima tahun mengabdi Dalam unggahan selanjutnya Anies mengabadikan momen saat ia bertandang ke keuskupan agung DKI Jakarta Dan bertemu dengan uskup agung Jakarta Kardinal Ignatius Suhario Dalam kesempatan itu Anies mengaku mendengar lebih dalam Kisah gereja katedral Dalam perjalanan sejarah umat katolik di Indonesia Ia pun menyampaikan rasa syukur Atas kerjasama yang dilakukan Pemerintah Gubernur DKI Jakarta Dengan keuskupan agung DKI Jakarta Dalam menghadirkan rasa keadilan Kekeluargaan Kebersamaan Dan kesatuan warga kota Jakarta Terakhir Anies mengunggah momen kebersamaan Saat bersilaturami Keperskutuan gereja-gereja Pentecostal Indonesia Dalam unggahan ini Anies menekankan Akan pentingnya Toine Tolerance Atau Toleransi Dua Arah Sayangnya Safari politik Anies Ke gereja-gereja ini Justru terasa aneh dan janggal Pasalnya Kita tahu Dan tentu masih terekam jelas Dalam ingatan kita Bagaimana intrik Anies Memenangkan Pilgub DKI Tahun 2017 lalu Ahok Pada akhirnya tumbang Bukan karena minim prestasi Dan gagasan Tetapi karena mobilisasi Isu agama Suhu Dan ras Isu sara yang gencar Dimainkan kubu Anies Tidak hanya merusak Tatanan demokrasi Tetapi yang paling fatal Adalah tatanan sosial Kemasyarakatan Masyarakat yang awalnya Hidup perdampingan Dan harmonis Kini hidup dalam Kecurigaan Dan kebencian akut Karena pilihan Anies ini Wajah demokrasi Dan toleransi Indonesia pun Tercoreng di mata dunia Harian New York Times Melansir bahwa Indonesia Yang dikenal Mampu menjaga toleransi Dan pluralisme Antar kelompok beragama Sedang mengalami kemunduran Aksi bela Islam 411 dan 212 Yang menuntut Ahok Di penjara Atas tuduhan Penghinaan agama Dilihat sebagai upaya Politisasi agama Untuk memenangkan Anies Baswedan Ketika pada akhirnya Ahok dinyatakan bersalah Dan difonis Dua tahun penjara Perhatian mengenai Masa depan demokrasi Indonesia Tambah dipertanyakan Amnesti Internasional Menyatakan Fonis atas Ahok Menodai reputasi Indonesia Sebagai bangsa yang toleran Mulai sejak itulah Perseteruan keras Dalam politik Indonesia Terus diwarnai Kebencian Antar kelompok agama Bahkan menjalar Hingga kepemilihan Presiden tahun 2019 Bahkan mungkin Tahun 2024 nanti Wajah Anies Kini berubah Kebinekaan Adalah karunia Tuhan Kebinekaan Adalah ciptaan Tuhan Tapi persatuan Adalah usaha manusia Persatuan Adalah usaha kita Karena itu kami sering Garis bawahi Ada kalimat penting Bertuliskan Bineka Tunggal Tiga Namun akhir-akhir ini Bajah Anies Seperti mulai Bermetamorfosis Dari yang sebelumnya Beraura agama Kini menjadi Nasionalis Dandanan Bajah politik Anies Mulai tampak berubah Lewat safari politiknya Ke berbagai gereja Yah Bahkan tak malu Berbicara toleransi Padahal dulu Ia seakan Membiarkan Kelompok intoleran Menginjak-injak Nilai Keharmonisan Bangsa Sayangnya Sayangnya lagi Sampai saat ini Belum sekali Keluar kata maaf Dari mulut Anies Atas bencana politik Yang membantunya Naik tata DKI 1 Anies sepertinya Merasa cukup Dengan bersolek Dan perdandan Dengan wajah Nasionalis saja Maka ingatan luka Di masa lalunya Bisa terhapuskan Lalu apa Sebenarnya Yang memotivasi Anies Untuk mengubah Wajah politiknya Anies sesungguhnya Tahu betul Bahwa Memainkan Isusara Di Pilpres 2024 Malah Menjadi Bumerang Bagi kubunya Dinamika Politik DKI Beberapa Waktu lalu Sudah tidak Relevan Dengan Situasi Saat ini Masyarakat Sudah mulai Sadar Bahwa Penggunaan Isusara Untuk Mencapai Kekuasaan Ternyata Tidak Berpengaruh Bagi Peningkatan Kesejahteraan Mereka Hal ini Sudah terbukti Dengan Kemenangan Jokowi Melawan Prabowo Pada Pilpres 2019 Lalu Meski Prabowo Yang didukung FPI Memanfaatkan Isu agama Untuk Mendulang Dukungan Namun Nyatanya Isu itu Sudah tidak Relevan Suara Jokowi Tetap Meroket Melampaui Prabowo Bahkan Kelompok Nasionalis Religius Yang di Belakang Jokowi Mampu Memenangkan Pilpres Selama Dua Periode Atas dasar itulah Maka Kubu Anis Mulai bersolet Dan mengganti Baju lama Dengan Baju baru Kubu Anis Juga sadar Bahwa tantangan Yang paling sulit Adalah Melawan Ingatan Ingatan Stigma Intoleransi Yang sudah Melekat Dengan dirinya Sejak Pilguk DKI Lalu Ingatan Ingatan Akan Luka Lama Itu Hanya Mampu Dilupakan Dengan Tampilan Dan Wajah Baru Semakin Sering Dicitrakan Semakin Sering Diberitakan Semakin Sering Diklankan Maka Lampat Laun Stigma Buruk Yang Melekat Itu Berlahan Pudar Ibarat Ikan Sampo Kita Semua Tahu Kalau Ikan Itu Bohong Mana Mungkin Baru Sekali Pakai Rambut Langsung Lurus Dan Berkilau Di Bawah Sinar Matahari Namun Karena Sering Dilihat Ditonton Dan Didengar Maka Informasi Hoax Itu Masuk Ke Alam Bapak Sadar Tanpa Kita Sadari Kita Pun Membeli Sampo Itu Meski Sebelumnya Kita Tahu Itu Hanyalah Bohong Drama Di Panggung Politik Tentu Segera Dimulai Pilpres 2024 Makin Dinamis Bahkan Memanas Penonton Sebaiknya Mulai Mengencangkan Sabuk Pengaman Akal Sehat Agar Tidak Mudah Terprovokasi We